Intro Sejak dilaporkan hilang selasa lalu oleh pihak keluarga, pencarian terhadap Yonki Asta Prayogi terus dilakukan tim sargabungan di sekitar tempat pendakian di Bukit Tangkiling, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selama 3 hari pencarian, sejak selasa lalu hingga kini belum ada titik terang tentang keberadaan korban meski tim telah menemukan sepeda motor dan telepon genggam milik korban di sekitar Bukit Banama yang masih masuk dalam gugusan Bukit Tangkiling. Proses pencarian yang dilakukan tim sargabungan selalu terkendala cuaca hujan. Bahkan tim yang berjumlah 70 orang yang dibagi dalam beberapa regu hingga kini belum menemukan korban meski telah menyisir 9 bukit yang ada di wilayah Bukit Tangkiling. Selama 3 hari pencarian, tim sar baru menemukan sepeda motor dan telepon genggam milik korban di Bukit Banama. Dari telepon genggam yang ditemukan, korban terakhir kali mengupload fotonya mengenakan baju warna merah. Untuk petugas tim sargabungan kurang lebih sekitar 70 orang. Hasil memang saat ini kami belum bisa menemukan korban, tapi kami menemukan HP yang diduga milik korban. Kami masih mengkrossek apakah benar itu milik korban atau bukan. Sampai saat ini dari 9 bukit yang kami selusuri tinggal 3 bukit yang belum kami naiki yang terjauh. Dan memang itu kemungkinan akan tetap kami sisir sampai 7 hari depan lagi nanti. Sementara itu, ibu korban Yuli yang turut melakukan pencarian mengaku sedih kehilangan anaknya. Ia berharap anaknya cepat ditemukan walau dalam kondisi apapun. Setelah menghilangnya anak kami Yongki, kami merasa kehilangan. Sampai saat ini kami berharap anak kami Yongki bisa kembali berkumpul dengan keluarga. Rencananya tim sargabungan akan kembali melakukan pencarian terhadap korban Jumat kemarin dengan menyusuri 3 bukit lainnya dan beberapa titik yang masih belum dilewati. Dari Palangkaraya, Kelimantan Tengah, Beben dan Oden, Banuapos TV melaporkan.